Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel aku Flosfolia Craft Di video kali ini, aku akan membuat bunga dari tulang daun kupu-kupu atau bauhinia purpurea Siapkan dulu tulang daunnya Setelah itu, siapkan benang dan potong secukupnya Kemudian, potong floral tip secukupnya dan lilitkan di salah satu ujung dari kawat tersebut Lalu, ambil daun yang berukuran kecil terlebih dahulu untuk dibuat menjadi kuncup awalnya Setelah kuncup awalnya jadi, lalu kita kunci dengan menggunakan benang Terima kasih telah menonton! Lalu, kita ambil tulang daun yang ukurannya lebih besar dari yang tulang daun yang awal Dan kita ulangi hingga daunnya habis Terima kasih telah menonton! Setelah kita menyelesaikan bunganya, lalu langkah selanjutnya, kita membuat kelopak bunganya Nah, untuk membuat kelopak bunganya, kita menggunakan daun anona murikata atau daun siersang Ambil daun siersang, lalu kita lipat menjadi dua bagian Setelah dilipat menjadi dua bagian, kita lipat lagi ujung kanan dan ujung kirinya itu membentuk seperti sebuah bangun segitiga Hingga nanti kita poroskan yang ada di ibu tulang daun itu Setelah membentuk bangun segitiga itu, di bagian pangkal bawahnya kita satukan, lalu kita putar Ulangi langkah ini sebanyak lima kali, karena kita membutuhkan lima helek kelopak bunga untuk nanti kita satukan menjadi sebuah kelopak bunga yang utuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kelopak bunganya jadi, kita lilit kawat dengan floral tape secara menyeluruh sehingga nampakkan seperti tangkai bunga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!